Terima kasih telah menonton! Gagal membeli geng keluaran baru tersebut, dia malah membeli geng keluaran 10 tahun yang lalu yang bernama Kiwami Quest dari seorang penjaga toko yang sangat cantik yang bernama Kisara Gireona. Tunggu sebentar! Bukankah ini terlalu? Hamut! Di awal dalam permainan geng tersebut, Hiro malah membunuh teman masa kecilnya secara tidak sengaja. Dia pun mendapat gelar Ghost Friend Killer. Apa yang harus Hiro lakukan selanjutnya? DRAGON, IE YOKAU Anemi yang menceritakan seekor naga bodoh yang dinusir oleh ayahnya. Dia kemudian memutuskan mencari rumah sebagai tempat untuk berhidup. Namun dalam pencariannya, dia malah terus menerus ditumpah kesialan. Mulai dari ditangkap oleh Dwarf, ditangkap oleh Goblin, dan diburu oleh para petualang. Saat naga payah ini sedang diburu oleh para pahlawan, munculah sosok elf yang menolongnya. Dia bernama, Bialia. Petualangan mereka pun kini dimulai. Seorang pria kantoran yang bernama Amaku Sariyo, mendadak sakit kepala dan hampir terjatuh dari tangga. Namun ada seorang gadis sekolahan yang menyelamatkannya. Seorang gadis yang bernama Arima Ichika, yang telah menyelamatkan nyawanya ternyata adalah seorang teman sekolah adiknya. Ryo, yang mencoba berterima kasih kepada Ichika ternyata malah ditanggapi dingin oleh Ichika. Namun karena hal itulah yang membuat Ryo jatuh hati kepada Ichika. Ryo pun terus berjuang untuk menyampaikan perasaannya kepada Ichika. Eden Sosedo Di sebuah kerajaan impian yang bernama Kerajaan Granbel, ada seorang anak yang hidup bersama dengan para robot di kerajaan itu. Anak ini bernama Siki. Suatu hari, kerajaan Granbel kedatangan seorang tamu dari planet Blue Garden. Seorang anak perempuan bernama Rebecca, bersama dengan kucingnya yang bernama Happy. Namun tiba-tiba para robot yang selama ini Siki anggap sebagai teman kini malah menyerang manusia. Akan tetapi para robot melakukan semuanya itu untuk kebaikan Siki. Supaya Siki bisa keluar dari planet Granbel sebelum para robot ini berhenti berfungsi. Petualangan Siki bersama Rebecca dan kucingnya pun dimulai. Charmankingu 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 Bercerita tentang seorang anak yang bernama Asakurayoh. Dia adalah seorang Saman. Saman adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan roh dan menjadi penghubung bagi roh tersebut. Saman, mampu menggunakan kekuatan roh tersebut dengan cara roh tersebut merasuki dirinya. Asakurayoh mempunyai impian ini menjadi Saman King. Dia pun mengajak roh samurai yang kuat yang bernama Amidamaru untuk menjadi partnernya. Dapatkah Asakurayoh meraih impiannya menjadi Saman King? Dainatenon Dainatenon Dan sosok robot besar bernama Dainatenon Dainatenon membutuhkan 4 orang untuk mengoperasikannya. Untuk itulah Yomogi, Yumi, Yoma, dan satu orang lagi yang bernama Koyomi diseret masuk ke dalam Dainatenon untuk melawan monster tersebut. Bibi Floor Light Eyes Song Diva adalah sosok Eyay Humanoid pertama. Misinya adalah bernyanyi sepenuh hati untuk membuat semua orang bahagia. Diva bertemu dengan gadis kecil bernama Momoka. Momoka memberi nama kepada Diva dengan panggilan Fifi, karena menurutnya Diva murid dengan karakter Fifi pada buku ceritanya. Suatu hari Fifi bertemu dengan Eyay dari masa depan yang bernama Matsumoto. Matsumoto menjelaskan kepada Fifi bahwa mereka harus mencegah peperangan antara Eyay dan manusia yang akan terjadi di masa depan. Dari sini lah perjuangan keduanya pun dimulai. Kojirai Spi Singura Point Bercerita tentang seorang pegawai yang bernama Arikawa Yun dan wanita cerdas yang bernama Kaminomi. Mereka ditugaskan untuk meneliti sebuah hal misterius yang terjadi. Dalam pencariannya, mereka menemukan suara dari sebuah lagu yang diputar berulang-ulang. Namun suatu hari, sekor Godzilla muncul dan mulai menyerang. Bagaimanakah cara mereka mengatasinya? Mars Red Mars Red Mars Red terjadi pada tahun 1923 dan vampir sudah ada cukup lama. Tapi sekarang, jumlah vampir meningkat dan sumber darah buatan misterius bernama Askra telah muncul. Pemerintah Jepang pada gilirannya menciptakan Code Zero. Sebuah unit di dalam angkatan bersenjata yang bertugas menjatuhkan pasukan vampir. Dan cara apa yang lebih baik untuk melacak vampir selain menggunakan vampir? Dibuat oleh Lieutenant General Nakajima, unit ini secara historis berkecimpun dalam bisnis perang informasi, akan tetapi ditugaskan kembali untuk menyelesaikan krisis vampir. Masiro no Oto Samisen adalah alat musik tradisional Jepang yang bentuknya mirip dengan gitar. Kakek dari remaja bernama Sawamura Setsu yang membesarkannya, dan abangnya yang bernama Wakana baru-baru ingin meninggal dunia. Kakeknya adalah salah satu pemain samisen terhebat dan kedua saudara kandung itu tuduh dengan mendengarkan dia bermain dan belajar memainkan alat musik. Sejak kematian kakek mereka, Setsu putus sekolah pindah ke Tokyo dan bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan selain memainkan samisennya. Saat itulah ibunya yang sukses dan kaya Uniko masuk ke dalam hidupnya dan mencoba mendidik Setsu. Dia mendaftarkannya kembali ke sekolah menengah tetapi Setsu tak menyangka bahwa dia akan menemukan kembali hasratnya untuk bermain samisen. Jangan lupa dukung kita juga ya Sobat Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.